Sekarang, bagaimana cara Bibi membuat anak jadi tenang dalam situasi yang kayak gini? Sekarang dengerin Coco Melon sih. Itu aja ya. Dia suka banget, setiap dengerin itu dia fokus disitu. Dengerin-dengerin kartun-kartun yang berwarna, dia seneng disitu. Kalau engga, kadang gue joget, dia seneng banget liat gue joget. Aku mau bisa bantuin joget-joget juga gini. Suka mengambil kesempatan anak kayak gini-gini. Ya namanya kan mengantan beban sahabat, Oma. Bukan masalah sahabat, gue tau otak lo arahnya beda. Oh Allah, Oma gila ya. Orang niat lulus dari lubuk hati ini. Udah, udah, udah gue tau lo deh. Cepet ya. Ini tapi sekarang anak masih suka nangis ga sih? Sekarang masih suka nangis, cuman masih dalam batas wajar. Masih, oh yaudah kayak gitu. Gue udah coba ngertiin nih. Oh ternyata bayi tuh nangis. Emang dia ga ada lagi hal yang bisa dilakuin selain nangis. Gue coba ngertiin kadang harus digendong. Kadang harus apa aja deh gue lakuin gitu buat nyenangin dia segala macem. Bahkan sekarang harus gue bawa soalnya dia itu mungkin connect banget sama gue. Jadi kalo misalnya gue jauh dia nangis aja di rumah. Jadi ga bisa ditinggal mas Ruben. Ini lebih baik di bawah aja. Ini lebih baik di bawah aja. Ini lebih baik di bawah aja. Ini kerjanya juga tenang gitu ya. Ya kerjanya juga tenang aku pikiran. Oke berarti Bibi juga ngurus anak sendiri ya. Semuanya ya. Oke aku punya tayangan disaat Bibi merawat si kecil. Lalu kita lihat ini. Demo sendiri. Mereka lanjut! Tunggu! Aduh, aduh, anakku diajak berenang lo. Aduh, aduh, anakku diajak berenang lo. Udah bete, tupi mukanya. Jumbi nih, bentar lagi bibirnya nih. Amp, aku. Amp, aku. Amp, aku. Amp, aku. Amp, aku. Amp, aku. Cangkul, aku gak mau. Aku gak mau. Aku. Halo, boleh tanya gak sih? Amp, boleh tanya gak sih? Eh, jadwal renang biasanya di atas. Jadwal renang. Jadwal renang. Ya, betul. Lu, dia bisa masuk ke badan. Iya, gak beruat. Ancur. Aku ngapain nanya jadwal renang? Iya, kan aku suka juga punya anak kecil gitu. Buat naro gala di atasnya. Iya, kan nyambang. Iya, kan punya kolam berenang di rumah besar. Iya. Tapi makanya rame-rame. Iya. Abang temen. Oke, kita rekadekan ceritanya Gala. Yang jadi Gala Igun, nangis. Bibi berusaha menenangi Gala. Serius gue? Ya ampun, emang kalau rezeki gak kemana ya Oma ya? Ya ampun. Ini namanya adalah Gala Cinta Menggoda. Iya.